Pendekar pedang pelangi jelit 5. Maafkan hamba, Kongcu. Hamba datang terlambat, sehingga hamba tidak bisa menjemput kedatangan paduka di tengah laut tadi, orang yang baru saja datang itu membungkuk hormat ke arah perahu sambil melaporkan keadaannya. Ada urusan apa di pekot bio sehingga kau mesti terlambat menjemput aku orang lihai di dalam perahu itu berkata dingin. Raksasa berjubah hitam itu menarik napas panjang. Musuh lama hamba kembali datang mengganggu tugas hamba, Kongcu, jawabnya kemudian dengan suara geram. H. M. M. H. Sogudai. Siapa musuh lamamu itu? Apakah kau dan teman-temanmu tidak dapat menyelesaikan dia suara di dalam perahu itu terdengar marah? Raksasa yang dipanggil Sogudai itu kelihatan gemetar tubuhnya. Dia bernama Lik Wan, Kongcu. Dia dikenal orang sebagai Bun Busiu Chai, pelajar serba bisa. Kepandainya sangat tinggi, sehingga hamba dan kawan-kawan hamba tidak bisa menghadapinya. Pekot bio terpaksa kami tinggalkan. Tanda petik. Siowin yang sejak tadi selalu melotot mengawasi timbunan ilalang di atas perahu itu, tiba-tiba melihat sebuah gerakan. Tumpukan daun ilalang yang menutupi bagian atas perahu itu mendadak tersingkap sedikit. Lalu sesosok bayangan tampak melesat keluar dengan kecepatan yang sulit dilukiskan. Dan selanjutnya terdengar suara tamparan pada pipi Sogudai, sehingga raksasa itu sempoyongan hampir jatuh. Tolol kau orang yang bersuara angker itu mengumpat dan dilain saat bayangannya telah menyusup kembali ke dalam perahu. Meskipun bisa menangkap gerakan orang di dalam perahu itu, tapi tetap saja Siowin tak dapat melihat dengan jelas macam apa orang itu. Demikian cepatnya orang tersebut bergerak sehingga rasa-rasanya cuma bayangannya saja yang tampak. Sogudai berlutut di atas pasir. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Maafkan hamba, Kongcu, desahnya lirih hampir tak terdengar. Hening sesaat. Lalu terdengar suara tarikan napas panjang dari dalam perahu. Baiklah, semua ini memang bukan salahmu sendiri. Kau boleh terus melanjutkan tugasmu. Lalu, kemanakah kawan-kawanmu suara dari dalam perahu? Itu berubah lunak. Sogudai tampak gembira sekali. Berulang kali dia membungkukan tubuhnya dan mengucapkan terima kasih. Mereka hamba perintahkan untuk pergi meninggalkan Pek Kok Byo dan berkumpul di kota Chia Sing. Kalau Kongcu memperbolahkan, kami bermaksud untuk menggabungkan diri dengan rombongan bayan tanu di kota Siang Hai. Bodoh tiba-tiba orang yang ada di dalam perahu itu membentak. Mengapa otakmu sekarang menjadi amatolol begitu, Sogudai? Bukankah kau dan anak buahmu ditugaskan di Provinsi Siang ini? Kenapa sekarang tiba-tiba kau ingin bergabung dengan bayan tanu yang bertugas di Provinsi Siang Su? Lalu siapa yang bertanggung jawab di daerah ini? Sogudai dengan ketakutan berlutut di atas pasir basah. Berulang-ulang ia meminta maaf dan mengakui kebodohannya. Hamba, hamba memang terlalu bodoh, Kongcu. Kegagalan-kegagalan dalam tugas hamba selama ini membuat hamba berputus asa dan kehilangan kepercayaan diri. Hamba takut akan semakin mengecewakan Seng Yeu, sebutan untuk Raja Suku Bangsa Hun atau Tartar. Jadi, kau hendak mengundurkan diri dari tugasmu ini suara dari dalam perahu itu mendadak menjadi kejam dan dingin kembali. Bukan, bukan begitu, Kongcu Sogudai merintih ketakutan. Hamba tidak bermaksud demikian. Hamba, hamba justru ingin bertanggung jawab atas kegagalan-kegagalan hamba itu. Tapi hamba ingin mempertanggung jawabkannya sendirian. Hamba tidak ingin melibatkan dan menyeret kawan-kawan hamba itu dalam hal ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat patuh dan setia kepada Seng Yeu. Maka biarlah mereka bergabung dengan Bayan Tanu, sementara hamba akan menanti hukuman dari Kongcu. Hening kembali. Orang yang ada di dalam perahu itu tidak segera menjawab perkataan Sogudai. Dan keheningan tersebut benar-benar mencekam hati Xiaowin yang menggigil kedinginan di dalam persembunyiannya. Meskipun tidak mengetahui ujung pangkal dari pembicaraan orang-orang itu, namun sebagai orang Hon yang setia terhadap negerinya, sedikit banyak Xiaowin menjadi curiga terhadap sepak terjang mereka. Gurunya pernah bercerita tentang kekejaman suku bangsa Hun dari luar tembok besar, yang pernah beberapa kali menyerang negeri Tiongkok. Jangan-jangan mereka ini orang-orang Hun yang pernah diceritakan suhu itu. Tetapi, rasa-rasanya juga mustahil. Tempat ini ada ribuan li jauhnya dari tembok besar itu. Apa yang mereka cari di daerah ini gadis itu bertanya-tanya di dalam hatinya. Sogudai. Kita tunda dulu persoalanmu ini. Kita bicarakan lagi nanti setelah tugas di tempat ini selesai. Untuk sementara kau boleh bergabung dengan rombongan hulungka yang sebentar lagi akan tiba di sini, akhirnya suara dari dalam perahu itu memecah keheningan. Terima kasih, Kongcu. Nah, itu dia. Hulungka telah datang. Kau tetaplah di tempatmu. Xiaowin semakin berdebar-debar hatinya. Secara tak sengaja ia berada di tempat yang sangat berbahaya, di mana sebuah kekuatan rahasia yang amat mencurigakan mengadakan pertemuan. Tak lama kemudian dari tengah laut muncul tiga buah sampan kecil merapat ke pantai. Setiap sampan memuat tiga orang lelaki berseragam nelayan, lengkap dengan jaring dan topi lebarnya. Salah seorang dari mereka, yang bertubuh besar seperti halnya Sogudai, segera meloncat turun dan berlari mendapatkan Sogudai. Namun sebelum orang itu menyapa Sogudai, orang yang ada di dalam perahu itu sudah menegur lebih dahulu. Hulungka, bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Apakah para pemenang sayembara mengangkat arca dari lima kabupaten di sekitar muara sungai yang Tse itu jadi dikumpulkan di daerah ini? Nelayan bertubuh besar itu terkejut sekali, ia tak bisa segera menjawab teguran tersebut. Kongcu berada di dalam perahu yang tertimbun di lalang itu, Sogudai memberitahukan. Akaha. Maaf, Kongcu. Perhatian hamba cuma ke Sogudai saja sehingga tidak tahu kalau Kongcu sudah berada di tempat ini. Hulungka cepat-cepat menjawab dan memberi hormat ke arah perahu itu. Lekas kau laporkan hasil penyelidikanmu itu suara dari dalam perahu itu kembali menghardik. Hampir saja Xiaowen terpeleset di tempat persembunyiannya. Suara itu tidak begitu keras, namun terasa menggelegar di dalam rongga dadanya. Untunglah ia segera mengerahkan singkangnya, sehingga getaran suara tersebut dapat diredamnya. Orang yang dipanggil Kongcu ini sungguh hebat sekali kepandainya. Rasanya tidak kalah dengan pemuda nakali yang memberi malu kepada ku sore tadi. HMMM, dunia persilatan memang benar-benar menggetarkan. Kepandain silat yang ku pelajari dan ku bangga-banggakan selama ini ternyata belum apa-apanya bila dibandingkan dengan mereka. Gadis itu berdecak kagum di dalam hati. Kongcu, seperti yang diperintahkan oleh pendeta agung Ulan Kili, hamba beserta anak buah hamba sudah menjelajah hampir seluruh kota aliran Muara. Sungai yang tseh, hamba melihat dan mengikuti terus persiapan-persiapan yang dilakukan oleh anak buah au yang goanswe di daerah tersebut. Menurut pengelihatan hamba, rencana mereka tetap tak berubah. Pemuda-pemuda itu tetap akan dikumpulkan lebih dulu di tempat di sepanjang pantai ini. Sayang hamba tak bisa memperoleh kepastian tempatnya. Tanda petik. Huh orang yang ada di dalam perahu itu mendengus kesal. Lalu, apa yang hendak kalian lakukan selanjutnya? Hampir berbareng Hulungka dan Sogudai mengangkat wajahnya. Keduanya tampak kaget dan bingung. A-a-apa, maksud Kongcu akhirnya Hulungka memberanikan diri untuk bertanya. Sudah ku katakan, apa rencana kalian selanjutnya? Lekas kalian jawab. Eh, Anu, bukankah kita telah diperintahkan oleh Panglima Solinga untuk menumpas mereka setelah mereka berkumpul semuanya? Hulungka menjawab dengan gugup. Aku tidak sependapat tiba-tiba orang yang ada di dalam perahu itu menggeram keras. Tubuh Sogudai dan Hulungka yang besar itu tersentak kaget. Mereka saling berpandangan. Maksud? Maksud Kongcu Sogudai memohon penjelasan. Aku tidak setuju dengan rencana Panglima Solinga. Jadi? Kita akan membantai para pemenang perlombaan itu secepatnya, dimanapun juga mereka pun kita temukan. Tak perlu harus menunggu mereka berkumpul. Hulungka dan Sogudai menjadi ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. Tapi, tapi, Panglima Solinga telah dipercaya oleh Seng Yeu untuk memimpin tugas rahasia ini, dengan suara gemetar Hulungka mencoba untuk memberi peringatan. Persetan dengan kepercayaan itu. Yang penting kita harus berhasil dengan tugas kita ini. Seharusnya Panglima Solinga berpikir dua kali untuk mempercayai rencana Aoyanggoan SWE itu orang di dalam perahu itu menggeram lagi dengan keras. Maksud Kongcu Hulungka bertanya. Orang Han terkenal akan kelicikan dan kecerdikannya. Aku khawatir Aoyanggoan SWE sengaja meniupkan berita palsu untuk menjebak orang-orang yang hendak merintangi tugasnya. Ingatlah. Aoyanggoan SWE adalah seorang Panglima Perang yang terkenal cerdik dan ahli bersiasat. Oho Hulungka tertegun seperti orang yang baru saja terbangun dari tidurnya. Perkataan orang yang ada di dalam perahu itu mulai mengusik hatinya. Seharusnya kita merasa heran atas rencana itu. Cobalah kalian pikirkan. Kota Anking dan Wuhu di Provinsi Anhoi, lalu kota-kota Nanking, Chin Kiang, dan Wusi di Provinsi Kiangsu. Kota-kota tersebut lebih dekat jaraknya dari kota raja daripada Heng Chiu ini. Nah, mengapa anak buah Aoyanggoan SWE itu harus berpayah-payah membawa rombongan pemenang sayang bara itu ke sini kalau akhirnya mereka harus dibawa kembali ke utara? Masuk akalkah itu? Ini, ini, eh, pendapat Kongcu rasanya betul juga, akhirnya dengan suara lirih Hulungka mengakui. Benar. Rasanya memang aneh. Mengapa mereka tidak dikumpulkan di kota Nanking saja, sehingga tidak bolak-balik membawanya Sogudai berdesah pula dengan heran? Nah, sekarang kalian berdua boleh memilih. Menurut perintahku atau, tetap mengikuti rencana Panglima Solinga. Lekas jawab. Tapi, bagaimana dengan Panglima Solinga Hulungka menjawab ragu? Jangan khawatir. Aku sendiri yang akan berbicara dengan dia nanti, orang yang ada di dalam perahu itu berkata tegas. Bagaimana dengan Seng Yeu Sogudai bertanya pula? Jangan cerwet. Aku juga yang akan bertanggung jawab jika Seng Yeu marah. Nah, bagaimana? Sogudai dan Hulungka saling memandang sejenak, kemudian mengangguk ke arah perahu. Baiklah. Kongcu. Kami berdua akan patuh pada perintah Kongcu, keduanya menjawab berbareng. Bagus. Pilihan kalian memang tepat. Aku tidak perlu tersusah payah memerintahkan Lok Kuitin, barisan enam hantu, untuk mengambil nyawa kalian, orang di dalam perahu itu berkata dingin. Terima kasih, Kongcu, Hulungka dan Sogudai cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di atas pasir. Keringat dingin keluar membasai punggung mereka. Keringat dingin juga mengalir membasai tubuh Siawin di tempat persembunyiannya. Semakin banyak gadis itu mendengarkan percakapan mereka, hatinya semakin merasa ngeri. Dan di dalam hatinya gadis itu juga menjadi semakin yakin, bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang asing. Orang-orang dari suku bangsa nomad yang berdiam jauh di utara. Bahkan kalau ditilik dari nama maupun sebutan-sebutan yang mereka pergunakan, mereka memang benar-benar dari suku bangsa Hun. Apa yang hendak mereka lakukan di tempat yang jauh ini? Mengapa mereka akan membunuh semua pemenang perlombaan mengangkat arca? Mengapa mereka sampai mengirimkan panglima pula? Ah, aku tidak mengerti. Tentu, tentu ada sesuatu rencana yang besar di balik semua ini. Aku, aku harus melaporkannya kepada suhu, berbagai macam pertanyaan berkecamuk di dalam benak Siawin. Kongcu, perau besar itu sudah kelihatan. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, salah satu dari keenam pengawal itu telah berada di samping Hulungka. Ia mengenakan seragam merah-merah. Kedatangan orang itu tidak hanya mengagetkan Siawin, tapi juga mengejutkan Song Gudai dan Hulungka. Menurut Siawin, gerakan orang berseragam merah-merah itu sungguh sesuai sekali dengan julukannya. Hantu. Tanpa diketahui gerakannya dan dari mana ia datang, tahu-tahu ia telah berdiri di titik dekat Hulungka. Kecepatan geraknya rasa-rasanya tidak jauh di bawah orang yang bersembunyi di dalam perahu itu. Sedangkan bagi Song Gudai dan Hulungka sendiri, rasa kaget itu lebih disebabkan karena tidak menyangka bahwa mereka bisa bertemu muka secara langsung dengan salah seorang hantu pengawal raja yang amat tersohor di negerinya. Soal kesaktian, barisan enam hantu itu memang sudah lama mereka ketahui, apalagi sepak terjangnya yang ganas, kejam, serta penuh rahasia itu. Dan seperti halnya Siawin, diam-diam hati mereka pun merasa bergetar menyaksikan kehebatan ginkeng hantu berseragam merah tersebut. Kata orang hantu merah ini adalah orang termuda dari barisan hantu itu. Paling muda tapi kabarnya paling ganas dan paling sulit diajak bersahabat. HMM, kalau yang termuda saja ginkengnya sudah demikian tinggi, apalagi dengan yang lain-lainnya, diam-diam. Sogudai dan Hulungka berkata di dalam hatinya. Baik, angkui, hantu merah. Kau bersiaplah bersama saudara-saudaramu. Kita tumpas rombongan pemenang sayang bara itu setelah mereka berkumpul di atas perahu orang yang bersembunyi di dalam perahu itu tiba-tiba memberi perintah. Baik, kongcu angkui menyahut lantang, kemudian tubuhnya melesat pergi dengan cepatnya. Sogudai. Hulungka. Perahu besar yang dikirim untuk mengangkut para pemenang sayang bara itu telah datang. Ternyata semuanya memang sesuai dengan rencana. Kita basmi mereka setelah pemenang dari kota Heng Chiu nanti datang. Hektometer, apakah kalian sudah siap orang yang disebut kongcu itu lalu mengalihkan kata-katanya kepada Sogudai dan Hulungka yang masih berdiri di tempat itu? Hamba juga sudah siap, Kongcu, Sogudai dan Hulungka menjawab hampir berbareng. Bagus. Nah, Hulungka, kau ajak Sogudai bersama anak buahmu untuk mengawasi perahu itu di tengah laut. Awas, kalian harus benar-benar dapat mempergunakan penyamaran kalian sebagai nelayan dengan baik. Jangan sampai anak buah au yang goan suwe curiga. Cepat kalian melapor kalau perahu itu merubah haluan. Hulungka cepat membungkukan tubuhnya, kemudian menggandeng lengan Sogudai, menuju ke sampan bersama anak buahnya. Sebentar saja sampan-sampan itu telah dikayuh ke tengah laut kembali. Siowin benar-benar memperoleh tempat persembunyian yang bagus, yaitu di sebuah tumpukan karang-karang besar yang berongga di dalamnya, sehingga dengan aman dan leluasa ia bisa mengawasi keadaan di tepian itu tanpa diketahui oleh lawan-lawannya. Dan Siowin memang tidak menunggu terlalu lama. Begitu sampan-sampan tadi. Hilang di telan kegelapan, dari Tengah laut Tampak sinar Lampu yang Semakin lama semakin membesar Keringat dingin mulai membanjir kembali di tubuh gadis itu. Ia tak segera bisa memutuskan apa yang harus ia perbuat untuk Menolong mereka Kepandayan mereka rata-rata berada di atas kepandayan ku Melawan mereka sendirian berarti bunuh diri Tapi kalau hanya melihat dan berdiam diri Saja di sini, rasanya juga salah Aha, apa yang harus kulakukan? Belum juga Siowin menemukan jalan keluar yang baik untuk ia lakukan Telinganya telah mendengar suara drak perau dan lengkingan suara aba-aba di kejauhan Ketika Siowin melongok dari lobang persembunyiannya, dilihatnya sebuah perau besar telah membuang sawah agak jauh dari garis pantai Dua buah lampu besar menerangi bagian haluan dan buritannya Dan Siowin segera melihat kesibukan para penumpangnya Belasan orang titik prajurit berseragam lengkap bergegas menurunkan beberapa buah sampan kecil ke dalam air Kemudian satu persatu mereka turun menaikinya Sebuah sampan untuk tiga orang prajurit Mereka lalu menyebar di sekeliling perau besar tersebut untuk berjaga-jaga Seorang perwira tinggi berseragam indah gemerlapan tampak keluar dari bilik perau Seperti sedang kesali yang melangkah cepat ke atas sanjungan Seorang lelaki berpakaian biasa tampak menempel ketat di belakangnya Heran kemana Lim Kokliang dan Su Kiat Hang ini Mengapa mereka tidak menyambut kedatangan kita Perwira itu menggerutu kesal Mungkin ada sesuatu yang menghambat tugas pekerjaan mereka Ciyangkun, lelaki berpakaian biasa yang tidak lain adalah pengawal pribadi perwira itu Menjawab perlahan Jangan-jangan mereka juga kena musibah pula seperti yang lain Perwira itu tidak berkata lagi Dia hanya berdesah panjang seraya naik ke tempat yang lebih tinggi lagi Matanya tajam mengawasi kegelapan malam Tiba-tiba wajahnya menjadi cerah Ia melihat iring-iringan manusia menuju ke tempat itu Itu mereka datang serunya lega Tampaknya banyak juga anak yang dibawanya Siowin mengintip lagi dari celah-celah lubang persembunyiannya Di kejauhan, dari arah perkampungan Ui Tian Chung Memang terlihat sebuah iring-iringan panjang mendatangi Setelah dekat gadis itu segera mengernyitkan dahinya Rombongan itu terdiri dari 10 orang pemuda tanggung dan 6 orang pengiringnya Siowin memang tidak mengenal 3 orang pengiring bersenjatakan golok di belakang barisan Tapi ia mengenal 3 orang pengiring yang berjalan di depan barisan Dua orang di antaranya pernah dilihatnya di dalam warung arak pagi tadi Sementara yang seorang lagi adalah Tong Tai Su Yang baru saja berkelahi dengannya Perwira tinggi yang berdiri di atas anjungan itu Segera memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan sampan lagi yang agak besar Bersama pengawal pribadinya ia lalu mendarat ke tepian Selamat malam, Gui Chiang Kun Lim Kokliang Yang segera tiba pula bersama rombongannya Menyapa sambil membungkukan badannya Maaf, kami datang terlambat Ada keributan sedikit yang mengganggu perjalanan kami Keributan Gui Chiang Kun berdesah kaget Apakah rombonganmu juga diganggu orang-orang dari rimba persilatan? Lim Kokliang, Suhyat Hang dan Tong Tai Su saling berpandangan dengan metel, terbelalak Mengapa Chiang Kun berkata demikian? Apakah Chiang Kun sudah lebih dulu mengetahuinya Lim Kokliang bertanya? HMM, benar, bukan? Nah, tadi aku hanya menduga-duga saja Karena rombongan yang lain-lain juga mengalami hal yang sama Sampai sekarang perahuku masih kosong Karena rombongan dari Sao Hing yang dipimpin oleh Kua Chiang Kun diserbu penjahat di tengah jalan Semuanya mati terbunuh kecuali Kua Chiang Kun Dia terluka parah dan kini ada di dalam perahu Kua Chiang Kun mengatakan bahwa selain rombongannya Rombongan Ong Cikin dari kota Chiasing juga telah disergap mengacau Bahkan Ong Cikin dan seluruh anak buahnya ikut terbunuh pula Gila, ternyata benar juga hasil penyelidikan Tong Tai Su Lim Kokliang menggeram marah sambil menoleh ke arah temannya yang berambut panjang itu Aku sudah memberi peringatan kepada Oling Chiang Kun pagi tadi Kita harus berhati-hati karena Ada sebuah kekuatan rahasia yang besar jumlahnya sedang mengintai kita Bahkan sekarang pun hatiku merasa kurang enak Jangan-jangan tempat ini juga telah mereka ketahui pula Tong Tai Su menyahut dengan suara berat Diam-diam Siowin menjadi tegang sendiri Rombongan pemenang sayembara dari kota Heng Chiu itu berkumpul tidak jauh dari tempat persembunyiannya Bahkan Tong Tai Su dan Lim Kokliang berdiri di dekat perahu yang ditimbuni ilalang tadi Dan di dalam ketegangannya itu Siowin hampir saja berteriak memperingatkan mereka akan bahaya yang sedang mengintai Tai Su tak perlu khawatir Hanya kalangan kita sendiri saja yang mengetahui tempat ini Tiba-tiba Gui Chiang Kun membesarkan hati Tong Tai Su Tapi, kalau rahasia tempat ini memang sudah bocor ke telinga mereka Kita pun tidak perlu takut Aku membawa 36 prajurit pilihan untuk melaksanakan tugasku ini Tong Tai Su menjura dengan hormatnya Namun sebelum pendepta berambut panjang itu mengutarakan pendapatnya Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa dingin Suara tersebut demikian dekatnya sehingga semuanya merasa seolah-olah orang yang sedang tertawa itu berada di antara mereka Hahaha Ciyang Kun, kau jangan terlalu menyombongkan prajurit-prajuritmu yang Tidak ada gunanya itu Berpalinglah Coba kau lihat lagi prajurit-prajurit kebanggaanmu itu Adakah mereka itu bisa diandalkan? Hahaha Otomatis semuanya berpaling keperau besar milik Gui Chiang Kun Dan semuanya segera terbelalak kaget Belasan prajurit yang tadi kelihatan di atas geladak Kini tampak bergelimpangan di mana-mana Ada yang tergolek di atas anjungan Ada yang terjungkal dt bawah tangga Dan ada pula yang tersampir di pagar perahu Semuanya telah meninggal Sedangkan sampan-sampan kecil tadi kini juga tidak berpenumpang lagi Penumpangnya telah pada mengapung di dalam air Mati Hahaha Semuanya menjerit kaget seolah tak percaya Mereka sama sekali tak mendengar suara apa-apa Apalagi suara keributan ketika para prajurit itu mendapatkan serangan Para prajurit itu seperti dengan mendadak mati sendiri secara berbareng Gui Chiang Kun Lim Kokliang berseru dengan suara serak Kokliang? Ini Gui Chiang Kun berdesah pula dengan suara lirih Hahaha Bagaimana Gui Chiang Kun? Benar, bukan? Prajuritmu itu sama sekali tak berguna Mereka mati tanpa sedikit pun berkesempatan menggerakkan senjatanya Dan sebentar lagi engkau dan kawan-kawanmu ini akan bernasib sama pula Seperti mereka Hahaha Bersiap-siaplah suara itu kembali mengema di telinga mereka Otomatis semuanya saling mendekatkan diri membentuk lingkaran Gui Chiang Kun dan pengawalnya, Lim Kokliang, Suhyat Leong, Tong Taesu, serta tiga orang bersenjata golok yang dibawa oleh Lim Kokliang Masing-masing telah menggenggam senjata andalan mereka sendiri Lim Kokliang dan Suhyat Hang memegang pedang, sedangkan Tong Taesu juga telah mengeluarkan tasbehnya Kokliang? Apakah, orang ini yang mengganggu perjalananmu dalam ketegangannya Gui Chiang Kun masih sempat berbisik kepada Lim Kokliang? Entahlah Dia belum memperlihatkan batang hidungnya Tanda petik Sementara itu pemuda-pemuda pemenang sayang bara itu menjadi ketakutan setengah mati, termasuk pula aliyong di dalamnya Hati yang semula diliputi kebanggaan dan kegembiraan itu tiba-tiba kini berubah menjadi ngeri dan ketakutan yang amat sangat Bahkan beberapa orang di antara mereka telah menjadi lemas dan pingsan Sementara yang lain seperti memperoleh kekuatan untuk lari dari tempat tersebut Namun langkah mereka segera terhenti ketika enam orang berseragam warna-warni sekonyong-konyong muncul dari dalam kegelapan menghalangi mereka Tolong! Tolong mereka menjerit-jerit ketakutan Lok Witin, bunuh mereka suara tanpa wujud itu tiba-tiba memberi perintah Jangan! Jangan bunuh aku aliyong yang berdiri di antara pemuda-pemuda itu merintih ketakutan Tapi rintihan itu segera terbenam dalam teriakan dan jeritan ngeri teman-temannya Tubuhnya dan juga tubuh kawan-kawannya sekonyong-konyong seperti dihantam oleh badai yang mahadasyat sehingga terlempar ke sana kemari Dan tubuh aliyong bersama dua orang temannya secara kebetulan membentur batu karang di mana siowin bersembunyi Semuanya berlangsung dengan cepat sehingga Gui Chiangkun dan Lim Kokli yang terlambat memberi pertolongan Pemuda-pemuda itu telah terlanjur mati Dengan mengenaskan Bunuh juga yang pingsan itu Jangan biarkan seorang pun lolos suara tanpa wujud itu kembali memberi perintah lagi Keenam hantu itu cepat menghampiri pemuda-pemuda yang pingsan tadi Tapi sebelum mereka melepaskan serangan, Lim Kokli yang lebih dulu berteriak Tunggu! Jangan bunuh mereka! Lim Kokli yang cepat melesat ke depan Lok Kuitin, kemudian diikuti pula oleh teman-temannya yang lain Kalian ini sebenarnya siapa? Mengapa membunuhi orang-orang yang tak berdosa Lim Kokli yang menggeram penasaran? Bagaimana, Kokli yang? Benarkah mereka yang telah mengganggu perjalananmu tadi Gui Chiangkun yang telah berada di samping Lim Kokli yang berbisik pelan? Lim Kokli yang menghembuskan napasnya kuat-kuat Bukan, Chiangkun Orang yang mengganggu kami tadi adalah anak murid aliran Bengkau Orang-orang ini kelihatannya bukan dari aliran itu Jawabnya kemudian dengan nada geram Kalau begitu mereka ini tentulah kawanan penjahat yang telah mencegat dan membasmi rombongan Ong Chiangkun dan Kua Sing Gui Chiangkun menggeram pula Hahaha, dugaan Chiangkun memang tidak salah Memang kamilah yang telah menumpah seluruh rombongan Ong Chiangkun dan Kua Chiangkun Dan kami memang sengaja tidak membunuh mati Kua Chiangkun Agar kami bisa bertemu dengan rombongan Gui Chiangkun Hehe, suara tanpa wujud itu kembali menertawakan kebodohan Gui Chiangkun Kurang ajar Keluarlah kau Dan, katakanlah siapakah kalian ini sebenarnya? Mengapa kalian membunuhi petugas-petugas kerajaan? Apakah engkau ingin memerontak terhadap kerajaan Gui Chiangkun berteriak lantang? Tak terduga teriakan Gui Chiangkun itu disambut dengan ketawa dingin oleh lawannya Bahkan orang itu kemudian menjawab dengan suara yang amat menghina Persetan dengan kerajaanmu Kami orang-orang Hun sama sekali tidak takut terhadap rajamu Oh 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 tanda tanya Gui Chiangkun, Lim Kokliang dan Tong Tai Su saling pandang dengan wajah kaget Mereka sama sekali tak menyangka bila lawan mereka itu ternyata adalah orang-orang dari suku bangsa Hun di luar tembok besar Jadi kalian ini orang-orangnya motan Tapi, mengapa kalian sampai ke tempat yang jauh ini dan membunuhi pemuda-pemuda yang hendak kami bawa ke kota Raja Tong Tai Su yang sejak tadi belum mengeluarkan suara tiba-tiba berseru keras Karena kami benci terhadap Liu Pang dan keluarganya orang yang belum mau menampakkan diri itu mengeram dengan nada berang Sekali lagi Gui Chiangkun, Lim Kokliang dan Tong Tai Su saling pandang dengan dahi berkerut Benci dengan keluarga kaisar? Mengapa? Dan, kalau kalian memang membenci keluarga kaisar kami Mengapa kalian justru membunuhi orang-orang tak berdosa seperti pemuda-pemuda itu Lim Kokliang cepat menyela Tapi orang itu tampaknya menjadi kesal karena diajak omong terus-menerus Kurang ajar Kenapa kalian masih berpura-pura juga? Apa bedanya kami dengan kalian? Heh Perempuan junjungan kalian itu, Permaisuri Liliong Hwi, mengumpulkan anak-anak muda ini juga untuk dibunuh pula Apa bedanya? Bukankah perbuatanku ini justru membantu niatnya itu katanya berapi-api? Fitnah Kau omong sembarangan kau Lim Kokliang berteriak pula dengan marah Bagus Kini kalian menjadi marah setelah ketahuan belangnya Tapi aku malah menjadi senang melihatnya Kalian akan mampus dengan hati penasaran Hahaha Suara orang itu berubah menjadi gembira sekali sekarang Bangsat pengecut, keluarlah kau Marilah kita bertempur sampai mati Lim Kokliang berteriak garang Tidak perlu Para pengawalku itu sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan nyawamu ke akhirat Lok Kuitin, bunuh mereka pula Cepa'at Enam hantu itu tiba-tiba mengeram Bersama-sama mereka menerjang rombongan Gui Chiang Kun Dari telapak tangan mereka segera menghembus angin dingin yang mendahului langkah mereka Wu-u-u-us Dan tiba-tiba saja Gui Chiang Kun bersama teman-temannya merasa seperti diterjang oleh air yang maha dasyat Ak-a-ah Semuanya menjadi gelagapan seperti anak ayam tercebur di kolam Dan otomatis masing-masing Berusaha menyelamatkan diri mereka dengan care mereka sendiri-sendiri Gui Chiang Kun bersama pengawalnya segera menjatuhkan diri ke pasir dan berguling-guling menjauhi arena Sedangkan Lim Kokliang dan Suhiyat Hang cepat-cepat menjejakan kaki mereka ke tanah dan berjumpalitan ke belakang Hanya tiga orang kawan Lim Kokliang yang bersenjatakan golok itu saja yang berusaha melawan hembusan angin dasyat itu dengan kekuatan mereka Masing-masing memutar golok mereka di depan dada, kemudian dengan dekat menerjang ke depan menyerang lawan Namun apa yang dilakukan oleh jago-jago silat kerajaan itu tetap sia-sia juga Kepandayan enam hantu dari luar tembok besar itu benar-benar jauh dari jangkauan kepandayan mereka Tanpa mengendorkan langkah masing-masing, barisan hantu itu tiba-tiba memecah barisannya Dua orang bergeser ke kiri dan ke kanan menghindari terjangan tiga orang bergolok itu Untuk kemudian meneruskan langkah mereka memburu Gui Chiang Kun dan pengawalnya Dua orang lagi segera melesat tinggi ke titik udara, melewati kepala tiga orang bergolok tadi Untuk menangkap Ling Kokliang dan Suhiyat Hong Sedangkan sisanya, yang dua orang, tetap menyongsong kedatangan tiga orang bergolok itu dengan tangan kosong Sisakan salah seorang, dari mereka untuk memberi laporan kepada Ouyang Goan Suwe pimpinan orang Orang Hun itu tiba-tiba berseru lagi memperingatkan pengawal-pengawalnya Sementara itu di tempat persembunyiannya Tio Siowin belum juga bisa menemukan jalan terbaik yang seharusnya ia lakukan Sebenarnya dengan kedatangan Tong Tai Su di antara para pengawal pemenang perlombaan tersebut telah membuat gadis itu menjadi lega Tapi, ketika pada gebrakan pertama tadi pendetali Hei itu sama sekali tak mampu mencegah atau menghalangi Lok Witin membunuhi korban-korbannya Hati Siowin menjadi goyah lagi Bahkan akhirnya gadis itu merasa yakin bahwa Tong Tai Su takkan bisa menyelamatkan orang-orang yang dilindunginya Dengan perasaan sedih dan kasihan Tio Siowin menatap tiga sosok mayat pemuda-pemuda tak berdosa yang berserahkan di depan lobang persembunyiannya Pakaian yang menempel di badan mayat-mayat itu nyaris hancur terkena pukulan tenaga sakti gabungan dari Lok Witin Kulit tubuh mereka tampak kehitam-hitaman seperti bekas tersiram air panas Mendadak metu, Tio Siowin terbelalak Secara tak sengaja dan tak terduga metu gadis itu melihat gambar tato naga dipangkal dengan salah satu dari tiga mayat itu Dan pikiran gadis itu segera melayang pada pesan gurunya bahwa ia dan kakak-kakak seperguruannya ditugaskan untuk mencari seorang pemuda yang memiliki gambar tato di tubuhnya Sejenak Tio Siowin terpaku diam di tempatnya Betulkah pemuda ini yang dikehendaki oleh gurunya itu? Kalau memang benar, lalu apa yang harus ia kerjakan? Masakan ia harus membawa mayat itu kehadapan gurunya? Tak terasa tangan Siowin terulur keluar untuk meraih mayat bertato naga itu Seolah-olah ia ingin meyakinkan sekali lagi bahwa orang itu telah mati Tapi karena mayat itu tertindih oleh mayat yang lain, terpaksa Siowin menggeser mayat yang lain itu terlebih dahulu Tapi sekali lagi mati Siowin terbeliak lebar Untuk yang kedua kalinya gadis itu melihat gambar tato naga pada tubuh mayat yang lain tersebut Hanya bedanya pada mayat yang pertama tadi gambar itu berada di pangkal lengan, dan cuma berwujud sebuah kepala naga yang sedang menganga, sementara pada mayat yang kedua gambar naga itu berada di tengah-tengah dada dan lebih lengkap bentuknya Bahkan gambar pada mayat yang kedua itu terdiri dari dua ekor naga yang saling memelit satu sama lain Setelah hatinya menjadi tenang kembali Siowin mencoba memperhatikan mayat yang ketiga, yang tergolek miring membelakangi lubang persembunyiannya Seperti mayat-mayat yang lain mayat itu juga hampir telanjang sama sekali Hanya ada sedikit saja serpihan-serpihan kain yang masih tersisa di badannya HMMMM, jangan-jangan mayat itu juga memiliki gambar tato naga di tubuhnya, gadis itu menduga-duga Tangan Siowin sedikit gemetar meraih tubuh mayat yang ketiga itu, lalu disentakannya sehingga terlentang Dan, benar juga dugaannya Mayat yang berdada bidang itu mempunyai gambar tato naga pula di atas dada yang sebelah kanan Tidak begitu besar, cuma sebesar jari tangan orang dewasa, tapi digores dengan coretan yang kuat dan bagus sekali, sehingga gambar naga itu tampak garang dan hidup Nah, apa kataku? Banyak sekali orang yang menggambari tubuhnya dengan lukisan naga di dunia ini Lalu bagaimana aku bisa menentukan orangnya yang dikehendaki oleh suhu gadis itu berkata di dalam hatinya Beberapa saat lamanya Tio Siowin tercenung diam memikirkan masalah yang dihadapinya Kemarin gadis itu masih merasa sulit untuk bisa melaksanakan perintah gurunya Namun sekarang sekali bertemu ia malah bisa mendapatkan sekaligus tiga orang yang memiliki gambar tato naga di badannya, sehingga ia justru menjadi bingung karenanya Dan sebuah bayangan yang mengerikan tiba-tiba melintas di benak Tio Siowin Mengapa tiga di antara sepuluh orang pemenang perlombaan mengangkat arca itu secara kebetulan memiliki gambar tato naga di badannya? Masakan semuanya itu cuma kebetulan saja? Jangan-jangan para pemenang perlombaan yang lain itu juga memiliki gambar tato naga pula? Kalau memang demikian halnya, persoalan pemuda bertato naga ini tampaknya memang bukan persoalan kecil Tentu ada sebuah misteri besar dibalik semuanya ini Otomatis Tio Siowin teringat kembali akan kata-kata Lo Jinong yang disampaikan melalui gurunya Bahwa suatu saat seorang laki-laki bertato naga akan mengharumkan nama Aliran Im yang kau di kemudian hari Hmm, apakah para pejabat kerajaan juga sedang mencari laki-laki bertato naga itu karena dia juga dianggap bisa mengharumkan nama negeri ini? Lalu, bagaimana dengan orang-orang Hun yang membunuhi para rombongan pemenang perlombaan mengangkat arca ini? Apakah mereka juga mencari laki-laki bertato naga itu untuk dimusnahkan agar tidak membahayakan negeri mereka dikelak Kemudian hari bermacam-macam pikiran dan dugaan memenuhi kepala Lio Siowin Untuk membuktikan dugaannya gadis itu mencoba mencari mayat pemuda pemenang perlombaan yang lain Akan tetapi ketika tangannya terjulur keluar hendak meraih mayat yang berada agak jauh dari lubang persembunyiannya Mendadak telinganya mendengar suara keluhan Tio Siowin terkejut Salah seorang dari tiga sosok mayat tadi ternyata belum mati Mayat berdada Bidang dengan gambar naga yang indah dan hidup itu tampak berusaha menggerak-gerakan tangannya Hei, pemuda itu belum mati Sungguh mengherankan sekali Tampaknya pukulan dasyat enam hantu tadi tidak benar-benar telak mengenai tubuhnya Aku harus menolongnya Biarlah iaku seret ke dalam lubang ini agar tidak terlihat oleh pembunuh-pembunuh itu Dengan hati-hati Tio Siang In menarik tubuh pemuda yang masih hidup itu ke dalam lubang persembunyiannya Dan bertepatan dengan masuknya tubuh tersebut ke dalam lubang Di arna pertempuran terdengar jeritan ngeri saling susul-menyusul Enam orang hantu itu tampaknya telah merampungkan tugasnya Membunuh mati semua lawannya Tempat itu menjadi lengang kembali Tio Siowin tidak berani bergerak Angin malam yang berhembus dari laut membawa butiran-butiran air bercampur embun Demikian dia ingin udaranya sehingga bulan tipis yang tergantung di langit Seperti terburu-buru menyuruhkan diri ke dalam pelukan awan Malam semakin menjadi gelap gulita Tio Siowin semakin menjadi ketakutan pula di dalam lubang persembunyiannya Sama sekali tidak berani bergerak atau beringsut Apalagi berusaha mengintip keadaan di luar Gadis itu hanya bisa membayangkan bahwa para petugas kerajaan itu tentu telah bergelimpangan menjadi mayat Bercampur Dengan mayat-mayat para pemenang perlombaan mengangkat arca Akan tetapi betapa kagetnya Tio Siowin ketika terdengar suara geraman orang yang bersembunyi di dalam perahu itu Siapakah kalian, hi, berani benar menghalangi orang-orangku Apakah kalian sudah bosan hidup? Ada orang yang menghalang-halangi? Siapa Tio Siowin berdesah tak percaya Hampir saja kepalanya melongo keluar, tapi segera ditariknya kembali Takut Biarlah kami yang membereskannya, Kongcu Tak perlu Kongcu mengotori tangan untuk membunuh dua orang tua ini Angkui yang pernah didengar suaranya oleh Tio Siowin tadi menggeram Benar, Kongcu Mereka telah menghalangi niat kami untuk mencabut nyawa para anjing Kaisar Haun itu Mereka harus dilumatkan untuk mempertanggungjawabkan kelancangannya Tanda seru pekakui si hantu putih yang tertua di antara hantu-hantu itu berseru keras Hening sejenak Kemudian terdengar suara napas ditarik panjang sekali Maafkan kami Kami tak bermaksud mencampuri urusan Tuan Bukankah kami belum mengenal Tuan-Tuan semua? Kami hanya ingin mencegah pertumpahan darah yang tak berverguna ini Terdengar suara serak Kurang ajar Enak saja berbicara Siapa bilang pertumpahan darah ini tak berguna? Mereka adalah begundal-begundal Kaisar Haun Dan keluarga kami adalah musuh bebu yutan Kaisar itu Nah, sudah selayaknya lah kalau kami membasmi mereka orang yang bersembunyi di dalam perahu itu membentak Oh oh oh, jadi Tuan-Tuan ini bermusuhan dengan Mendiang Kaisar Liu Pang Tetapi, mengapa Tuan tidak berhadapan langsung saja dengan keluarganya? Mengapa Tuan membunuhi orang-orangnya yang tak tahu permusuhan itu Tiba-tiba terdengar suara lain yang membuat kaget Tio Xiaowin di tempat persembunyiannya Suhu tanda tanya gadis itu hampir saja bersorak di dalam hati Tio Xiaowin cepat-cepat melonggokan kepalanya keluar Memang benar, dilihatnya gurunya, Giam Pitseng Dengan tenang dan gagah berdiri tak jauh dari perahu orang Haun itu Di dekatnya berdiri Lo Jin Ong, seorang kakek yang benar-benar sudah sangat tua Sehingga tubuhnya, yang rentak itu telah condong ke depan Seolah-olah tulang punggungnya sudah tak kuasa lagi menyangganya Sebatang tongkat terpegang di tangan kirinya untuk menopang agar tubuh Ryot itu tidak tersungkur ke depan Rambutnya yang tipis berwarna putih meletak itu digelung ke atas seperti layaknya seorang pendeta Sementara jenggotnya yang panjang sampai ke perut itu dibiarkan melambai-lambai ditiup angin pantai Dua orang tua itu telah dikepung oleh Lok Kuitin Sementara di belakang mereka berdiri menggerombol rombongan Lim Kokliang dan Gui Chiang Kun Para abdi kerajaan itu tampak pucat kesakitan menahan luka dalam yang parah akibat gempuran Lok Kuitin tadi Bahkan Gui Chiang Kun dan Suhiyat Hang yang memiliki ilmu silat paling rendah di antara mereka tampak menggeletak diam di atas pasir Gui Chiang Kun masih tampak bergerak-gerak dalam rangkulan pengawalnya Sementara Suhiyat Hang diam tak bergerak seolah sudah mati Tiba-tiba terdengar suara mendengus dari dalam perahu dan mendadak pula Tio Siau Eln melihat sesosok bayangan berdiri di atas atap perahu tersebut Bayangan itu mengenakan baju berlengan pendek yang ditutup oleh kulit rusa berbulu tebal Rambutnya yang gemuk hitam itu sebagian digelung ke atas dan yang sebagian lagi dibiarkan terurai di atas bahunya Tiga butir mutiara berwarna merah, kuning, hijau, tampak gemerlapan di atas tali pengikat rambutnya Kera berpakaian orang itu tampak sedikit aneh dan tak seperti layaknya orang Han Namun dari bahan-bahan yang dikenakan segera bisa diduga bahwa orang itu bukanlah orang kebanyakan Apalagi bila dilihat sarung pedang yang tergantung di pinggangnya Sarung pedang itu tersalut emas serta ditaburi perhiasan dari batu mulia yang mahal harganya Di dalam kegelapan sarung pedang itu Tampak gemerlapan seperti halnya tiga buah mutiara yang terikat di atas rambutnya Hei, orang tua! Enak saja kau bicara Kalau keluarga kaisarmu itu tidak selalu bersembunyi di balik tembok istana yang dijaga oleh ribuan pengawalnya Tentu telah ku habisi dulu-dulu, bayangan itu mengeram ke arah Giam Pitseng Ah, ku kira mereka tidak bersembunyi Sejak dahulu keluarga raja atau kaisar memang tinggal di dalam tembok istana yang kuat dan dijaga para pengawal Kalau tuan memang berniat membuat perhitungan dengan mereka, HMMM, mengapa tuan tidak menggempur saja tembok itu Guru Tio Xiaowen itu menjawab seolah tak tahu akan bahaya yang bisa menimpannya Kurang ajar bayangan itu berseru marah Kemudian seperti kilat menyambar tubuh orang itu melesat ke arah Giam Pitseng Demikian cepatnya sehingga bayangannya saja hampir tak dapat diikuti oleh Matthew Tio Xiaowen Hanya gemerlapannya mutiara dan permata disarung pedang orang itu yang membantu Matthew Tio Xiaowen untuk melihatnya Suhu, gadis itu berdesah khawatir di dalam hatinya Pitseng, awan aas orang tua bongkok di samping Giam Pitseng itu berdesah dengan suara khawatir pula Tongkat yang ada di tangan kirinya tiba-tiba beralih ke tangan kanan Baik, Lo Jin Ong Ketua Cabang Aliran Im Yang Kau Yang Kenyang Asam garam pertempuran itu menyahut keras sambil bergegas merogoh sepasang pit atau pena yang menjadi senjata andalannya Akan tetapi gerakan orang itu benar-benar cepat dan dasyat tiada terkira Sehingga Giam Pitseng terbelalak seolah tak percaya Belum juga senjatanya siap di tangan, badai serangan itu keburu tiba Cepatnya bukan Men Tra-a-a-a-ang Tra-a-a-a-ang Untunglah Orang tua Bongkok yang disebut Lo Jin Ong itu cepat membantunya Ujung tongkat Yang telah berpindah ke tangan kanan orang tua itu Tiba-tiba melambung ke atas Memotong badai serangan Yang lewat di depannya Benturan keras seperti layaknya dua bilah pedang baja berdentang Memekakan telinga ketika ujung tongkat itu beradu dengan lengan si penyerang Namun, demikian bantuan tersebut ternyata tidak sepenuhnya bisa menyelamatkan Giam Pitseng Lengan si penyerang yang lain ternyata masih terjulur menyambar ke dada Giam Pitseng Namun hambatan yang cuma sedetik dari tongkat Lo Jin Ong itu telah banyak artinya buat Giam Pitseng Meski tergesa-gesa dan belum bisa bersiap sepenuhnya Tapi setidak-tidaknya salah sebuah pitnya telah terpegang di depan dadanya Sehingga pada saat serangan lawan tiba Pit itu sempat menangkis Meskipun akhirnya harus terlepas dari pegangannya Ketika kemudian Lo Jin Ong dan Giam Pitseng meloncat mundur untuk bersiap sedia Bayangan yang menyerang mereka itu telah kembali bertengger di atas perahu Bebu bukan main Giam Pitseng berdesah dengan suara bergetar Telapak tangannya yang memegang pit tadi tampak terkelupas mengeluarkan darah Memang hebat sekali Sungguh tak kusangka Usianya masih begitu muda Tapi Ginkangnya dan Lwe Kangnya hampir-hampir telah mencapai kesempurnaan Sungguh berbahaya Lo Jin Ong mengangguk-angguk sambil mengawasi ujung tongkatnya yang somplak Sementara itu Lok Witin telah mengepung mereka Siap untuk menerjang Lok Witin, hati-hati dengan orang tua bongkok itu Kulit dan tulang-tulangnya ternyata masih alot sekali Orang yang ada di atas perahu itu memperingatkan pengawal-pengawalnya Kalian bertiga atau berempat baru akan bisa menghadapinya Tanda petik Kongcu Keenam orang yang tergabung dalam barisan hantu itu berdesah seperti orang penasaran Mereka yang selama ini ditakuti orang dan hampir tak pernah menemukan lawan yang bisa menandingi ilmu Mereka tentu saja takkan percaya kalau orang tua jompo itu harus dikeroyok tiga atau empat Masa orang tua itu memiliki kesaktian melebih guru mereka? Tampaknya orang yang berada di atas perahu itu merasakan keragu-raguan pengawalnya Jangan bertindak bodoh Lakukan seperti yang kuperintahkan, nanti kalian akan mengerti Nah, Perkui, Hekui, Cingkui dan Uikui, kalian berempat menghadapi orang tua bongkok itu Gikui kau melanjutkan pekerjaan kalian yang tertunda tadi Dan, Angkui, kau membereskan orang tua bersenjata pit itu Dia sebenarnya tidak ada apa-apanya Paling-paling dia cuma mampu bertahan lima jurus menghadapimu Kakek bongkok itulah yang berbahaya Meskipun masih merasa penasaran Tapi keenam hantu itu tak berani membantah lagi Mereka segera membagi diri untuk melaksanakan perintah itu Namun ketika mereka telah siap untuk bergerak Tiba-tiba orang di atas perahu itu berseru lagi Tapi tidak kepada mereka Orang itu mengacungkan jari telunjuknya ke arah batu karang besar Di mana Tio Siowen bersembunyi Kau siapa? Lemas seluruh sendi-sendi tulang Tio Siowen Walaupun dia merasa tak menimbulkan suara gerakan yang membuat dirinya diketahui lawan Tapi tampaknya orang lihai itu telah mengetahui persembunyiannya Dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran Tio Siowen mengusat keringat dingin yang membanjiri dahi dan leharnya Cepat katakan Siapakah kau orang di atas perahu itu membentak lagi? Hampir saja Tio Siowen menjawab serta keluar dari lubang persembunyiannya ketika tiba-tiba di atas batu Karang itu terdengar suara jawaban yang amat dikenalnya Suara kakek gila Saudara seperguruan si pemuda nakal yang dibencinya itu Hohohohahaha Sungguh penasaran Penasaran Hei, bocah tampan kenapa kau melupakan aku disini? Semuanya kau beri lawan bertanding Tapi, kenapa aku belum? Hah? Lalu, dengan siapa aku harus berkelai? Apakah, apakah, oh haha Ya, tahu aku sekarang Hihihihi Tampaknya kau sendiri yang hendak bertarung denganku Bagus Bagus Hohohohahaha Tio Siowen tidak jadi keluar dari lubang persembunyiannya Entah mengapa, ada perasaan lega Di hatinya Ternyata bukan dirinya yang dimaksud oleh orang di atas perahu itu Walaupun di dalam hati ia juga merasa kaget karena ia tak tahu Sejak kapan kakek gila itu bertengger di atas batu karang persembunyiannya Di lain pihak kemunculan Put Pai Siu Hang Jin itu juga amat melegakan hati Lo Jin Ong dan Giam Pit Seng Bagaimanapun juga kedua tokoh aliran Im Yang Kau itu tidak dapat mengingkari kenyataan Bahwa mereka menghadapi lawan yang amat berat Sehingga kedatangan Put Pai Siu Hang Jin itu benar-benar menambah semangat mereka Iblis gila Siapakah kau? Lekas katakan orang yang berdiri di atas perahu itu menghardik lagi Percuma saja kau bicara apabila dia sedang sinting seperti itu Dia adalah Put Pai Siu Hang Jin dari aliran Bengkau Hehehe, Lo Jin Ong cepat-cepat menyela perkataan lawannya Put Pai Siu Hang Jin Huh, aku belum pernah mendengarnya Orang yang berdiri di atas perahu itu mendengus dingin Bagus, bagus Kau memang tidak perlu mengenal nama itu Aku pun benci kepadanya Hahaha Buat apa mengingat-ingat nama? Hanya membuang waktu saja Lebih baik berkelahi Hihi, itu baru asyik Ayuh si gila dari Bengkau itu tiba-tiba berteriak kegirangan Kemudian meloncat turun mendekati perahu Gerakannya ketika melayang turun dari atas batu karang Berkesan santai dan ogah Ogahan, bahkan seperti anak kecil yang sedang main lompat tali saja Tapi semuanya menjadi kaget dan tercengang keheranan ketika tubuh si gila itu tidak segera jatuh ke pasir Namun melayang-layang lebih dulu ke kanan-kiri Bagaikan daun kering yang terbang tertiup angin Jatuhnya pun tidak di atas kaki Tapi menggelepar di atas punggungnya Gila! Bocah itu memang semakin gila Jinnong berdecak kagum menyaksikan peragaan ilmu mengentengkan tubuh yang tiada cara itu Gin Kangnya benar-benar telah mencapai kesempurnaan Sehingga tubuhnya menjadi seringan kapas Giam Pit Seng berdesah pula dengan kagumnya Ternyata demonstrasi Gin Kang Put Pai Siu Hang Jin itu membuat keder juga di hati lawannya Selama ini, orang yang bertengger di atas perahu itu merasa Bahwa Gin Kangnya tak ada yang bisa mengalahkan selain gurunya Pendeta Ulah Kili Namun di tepi pantai yang sepi ini ternyata ada seorang kakek gila Yang Gin Kangnya bisa dikatakan setingkat dengan gurunya Hei! Kenapa masih dam saja di situ? Ayoh, cepat kita berkelahi Tangan dan kakiku sudah tak bisa dikendalikan lagi Mereka segera ingin berantem Put Pai Siu Hang Jin yang sudah berdiri di dekat perahu itu berseru keras Baik! Jangan menyesal kalau nyawamu melayang di tempat ini Lihat pukulan orang yang bertengger di atas perahu itu menyambar turun ke arah Put Pai Siu Hang Jin Hohohaha! Sekali-sekali aku memang ingin merasakan Bagaimana rasanya nyawaku ini keluar sedikit demi sedikit dari dalam tubuhku Hehehe! Ku biarkan dulu dia merangkak sampai ke ubun-ubun Setelah itu cepat-cepat ku tarik lagi ke dalam Hohoho! Tentu asik sekali Sambil berceloteh Put Pai Siu Hang Jin melompat ke kiri untuk menghindari serangan lawannya Kemudian dengan tangkas badannya berputar ke kanan seperempat lingkaran Seraya melepaskan pukulan tangan kiri ke pinggang lawan Wuus! Gelombang udara dingin menerjang pemimpin rombongan suku haun itu Tak ada suaranya, namun rasa mengandung kekuatan yang amat dasyat Bagus pemimpin rombongan suku haun itu berseru Tubuhnya berjumpalitan ke belakang untuk mematahkan serangan itu Kemudian berdiri tegak menghadapi Put Pai Siu Hang Jin kembali Masing-masing telah menyerang satu kali Sebagai pembukaan dan sebagai penjajagan pertama atas kekuatan lawan Dan gebrakan tersebut seolah-olah menjadi tengara atau tanda bagi si enam hantu Bahwa pertempuran telah dimulai Seperti yang telah diperintahkan pemimpin mereka tadi Maka mereka memecah diri menjadi tiga rombongan Rombongan pertama terdiri dari Pek Kui, He Kui, Cing Kui dan Ui Kui Menghadapi Lo Jin Ong Rombongan kedua hanya seorang, yaitu Ang Kui Mendapat catah untuk membunuh Giam Pit Seng Sedangkan rombongan ketiga juga hanya seorang saja Cik Kui, bertugas mencari dan membasmi seluruh sisa-sisa lawan yang masih hidup Demikianlah, dalam waktu yang hampir bersamaan Pertempuran sengit tak dapat dihilangkan lagi Masing-masing telah mendapatkan lawan Giam Pit Seng yang berhadapan Ang Kui sama sekali tidak kelihatan gentar Walaupun lawannya sangat memandang rendah dirinya Dua batang pit, pena, terbuat dari baja tulen, berukuran panjang dan pendek, tergenggam rat di tangannya Dua batang pit itu berkelebatan di sekeliling tubuhnya Baik untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri Sementara Ang Kui yang bertangan kosong itu masih belum bersungguh-sungguh melayaninya Sebentar-sebentar iblis merah itu menghentikan gerakannya melihat-lihat pertempuran lainnya Seperti halnya Ang Kui, maka Cik Kui yang mendapat tugas ringan Menghadapi sisa-sisa kekuatan Lim Kok Liang Masih kelihatan santai pula Hanya dengan sebelah tangan iblis ungu itu mempermainkan Lim Kok Liang Tong Tai Su dan pengawal Gui Chiang Kun Pada saat segar-bugar saja mereka tak mampu melawan Apalagi dalam keadaan luka dalam yang parah seperti sekarang Mereka bertiga hanya tinggal menunggu waktu saja Kapan iblis ungu itu ingin menghabisi mereka Pertempuran yang seru, namun cukup konyol Berlangsung antara Pot Pai Siu Hang Jin melawan pemimpin rombongan suku haun itu Kali ini pemimpin rombongan suku haun itu benar-benar mementur musuh yang berat Dia yang selama perjalanannya ke selatan ini tak pernah mendapatkan lawan tangguh Sehingga sikapnya menjadi congkak dan tak kabur Kini benar-benar dibuat jengkel dan berang oleh Pot Pai Siu Hang Jin yang sinting dan konyol Segila dari aliran bengkau itu berkelahi tanpa aturan Selain gerakannya kadang-kadang kacau tak keruan Mulutnya yang lebar tanpa gigi itu juga nyerocos terus tanpa berhenti Anehnya, dengan gerakannya yang kacau itu bisa saja ia meloloskan diri dari gempuran lawan Bahkan dengan gayanya yang tak beraturan itu sering membuat lawannya kalang kabut Lalat busuk Ternyata kepandainmu benar-benar hebat Tangan dan kakiku sampai Waduh Bangsat, keparat curang Kau sepak bisulku Haduh Haduh Bocah tak tahu sopan santun Lihat, nih, sampai keluar madunya Pot Pai Siu Hang Jin berjingkrak-jingkrak kesakitan Tapi pemimpin rombongan suku haun itu tidak mempedulikan olah Pot Pai Siu Hang Jin Dia terlanjur kesal dan marah menghadapi tingkah laku Pot Pai Siu Hang Jin yang menjengkelkan Sedari tadi, ia telah mengerahkan beberapa macam ilmu silat kebanggaannya, namun kakek gila yang wajahnya lebih mirip monyet daripada manusia itu, ternyata mampu melayaninya dengan baik Meskipun gerakannya kacau, kakek gila itu selalu bisa menyelamatkan diri Ginkangnya memang hebat sekali Menurut ucapan gurunya, Ulan Kili, ilmu meringankan tubuh yang paling baik di dunia ini adalah ilmu meringankan tubuh milik perguruan mereka sendiri, perguruan Ui Soapai, perguruan pasir kuning, dari gurun Gobi Demikian tersohornya ilmu itu sehingga dalam perkembangan sejarahnya banyak tokoh-tokoh persilatan yang berusaha memilikinya Tapi perguruan Ui Soapai sangat tertutup dan keras menjaga tradisi sehingga sulit ditembus orang luar Meskipun demikian ada juga tokoh persilatan yang berhasil mencuri rahasia ilmu meringankan tubuh tersebut dan menirunya Dia niaranya adalah Bueng Hwe Eteng, ilmu terbang di atas rumput, milik seorang tokoh iblis yang hidup beberapa puluh tahun yang lalu Ilmu tersebut merupakan hasil tiruan dari ginkang perguruan Ui Soapai HMMH, apakah ginkang kakek gila ini yang disebut Bueng Hwe Eteng itu? Tapi, kulihat gerakannya sama sekali tidak ada yang mirip dengan ginkang Ui Soapai, sambil bertempur orang dari suku haun itu menduga-duga Buk! Tak terduga sebuah tendangan Put Pai Siu Hang Jin nyelonong mengenai pantat pemimpin rombongan suku haun itu Tidak terlalu keras, karena posisi Put Pai Siu Hang Jin sendiri sebenarnya juga tidak memungkinkan untuk melepas tendangan Meskipun demikian tendangan tersebut telah membuat pemimpin rombongan suku haun itu menjadi marah dan mereka merasa terhina Hehehehoho, sekarang impas sudah Kau tadi menyepak bisulku, kini aku ganti menghajar pantatmu Hohohoho Sayang tidak punya bisul mulut Put Pai Siu Hang Jin yang lebar itu tertawa terbahak-bahak Monyet tua, mulutmu memang harus gerah dibungkam agar tidak menggonggong terus-menerus Nah, terimalah kematianmu sekarang tanda seru Tampaknya pemimpin rombongan suku haun itu telah merasa cukup menjajagi ilmu kepandayan Put Pai Siu Hang Jin Kini dia ingin mengakhiri pertempuran itu Ia berdiri tegak dengan tangan tersilang di depan dada Matanya yang mencorong dingin itu menatap Put Pai Siu Hang Jin tanpa berkedip Dan sebentar kemudian tubuhnya diselimuti Titik kabut tipis berwarna kebiruan Walaupun konyol dan sinting, tapi perasaan dan otak Put Pai Siu Hang Jin sebenarnya tajam dan cerdas luar biasa Melihat lawannya mulai mengeluarkan ilmu pamungkas, dia juga tak berani Main-main lagi Dia pun segera bersiap sepenuhnya Seluruh urat-urat tubuhnya menggeletar Suatu tanda ilmu silat andalan aliran Bengkau yang disebut Chow Mo Chiang Ilmu menangkap setan, telah siap dilontarkan pula Sampai jumpa di video selanjutnya